Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Kali ini saya berkesempatan ngobrol-ngobrol Sama kru Sumber Alam 22DL Kebetulan lagi ada di parkiran Ciawi Jadi kita langsung ngobrol-ngobrol aja Sekalian tanya-tanya nih Sebenarnya kan ini kan harus mudik Cuman tapi kok tampangnya padahal selesai semua ini Gak lebih ya Gak lebih ya Lengkap duit ya Yang diharapkan tak sesuai harapan Lengkap duit ya Mungkin karena efek penumpang masih sepi Sebelumnya kita dulu, saya mau perkenalkan dulu Satu nih Ini driver 22DL Dengan mas Jepri Mas Jepri tompel Mas Jepri tompel Tahu satu lagi Mas Wahyu Amin Mas Uya Luak Nah satu lagi nih Yang lagi heboh Lagi heboh Teguh lupus Jadi ya teguh lupus Sekarang balik lagi ke sumber alam Setelah sekian lama menghilang Akhirnya kembali Duh katan dikit dah lah jadi kelihatannya kelihatannya lebih nyaman di sumber alam ya sekarang yang jadi pertanyaan nih kok tampangan lesu-lesu kenapa ya sekarang gimana nggak lesu kalau dulu mendekati lebaran-lebaran itu ibaratnya ya namanya orang kerja udah di hadapan mata pasti menghasilkan entah sedikit nah ini yang jelas jalan non-stop ya betul tinggal tenaga kita kuat apa enggak sekarang ibaratnya jauh-jauh hari kemarin siapa tahu lebaran besok udah normal siapa tahu banyak penumpang sekarang udah dibatesin tanggal 6 apalagi katanya udah di berarti ada kemungkinan galau lagi tahun ini ya ya begitulah banyak galau tapi nggak cuma kita sendiri buktinya tuh disitu ada banyak pewa-pewa yang pada perpala juga berarti kan bukan bukan cuma sumber alam dong berarti yang kayak gini berarti semua semuanya pandemi berarti perbedaannya jauh mas sangat-sangat jauh dari yang dulu itu dulu kan udah segi sekarang aja udah kelihatan ada dua minggu kuasa aja itu udah kelihatan ramainya ya Nah tapi sekarang sepi sepi parah ini aja modal berapa tiga ya ini aja tiga sore jam hampir pemberangkatan baru modal tiga kode alam kode alam tapi berangkat ya sih biasanya ya berangkat berangkat tapi kita enggak tahu entah mampir peral apa mampir pondong mau ditambah kisah kita bisa pulang berarti tergantung tergantung finalinya berarti di pondok berarti gimana ya antara semangat dan enggak semangat berarti ngejala ya tetap aja semangat cuma ada agak beda lah dari tahun-tahun sebelumnya ya Nah buat Mas Rayu Amin gimana Mas nanggepin apa ya nanggepin harus budi sekarang kacau-kacau-kacau nggak sesuai harapan intinya gitu tapi tetap bersyukur lah ya ya namanya juga kerjaan gimana lagi mau mau-mau kayak apa tetap disyukurin yang lainnya masih perpal tapi kita masih berangkat ya Alhamdulillah lah daripada enggak nah terus buat Mas Teguh apa tuh apa gimana Mas apa tuh kan akhirnya kan sekarang balik lagi nih sumber alam ya dan ternyata beda dari tahun-tahun sampean dulu di sumber alam kan kalau harus merita apalagi dulu jalur main di pondok ungu ya jalur pondok ungu ya nah terus perbedaan itu sekarang gimana Mas berasa apa gimana perbedaan yang seperti apa perbedaan kondisi di lapangan sekarang itu kalau dulu kan mungkin kan dua minggu mau puasa itu udah rame ya Nah sekarang kan udah menurun drastis nih yang dirasa gimana tuh kalau boleh jujur yang dirasa sedih dirasa sedih sedih berarti semua sedih sedih biar sebenarnya dalam hati kita bisa di mayoritas lain pasti berarti sedih sedih jadi berarti ya namanya lebaran kita kan kalau kan butuh uang untuk apalah butuhan buat ini itu ini itu ya kita ya cuma bisa kayak gini jadinya terima lapang dada terima lapang dada terima yang pandu ya kalau dulu ibaratnya ya gimana ya waktu jaman saya nge-net waktu walaupun mau waktu musim saya masih ablus-ablusan ya dulu waktu pertengahan lebaran kita dikirim mau mau mulai pengiriman mobil walaupun ibaratnya di Jakarta itu udah ada gambaran perpal sekian hari tetap semangat dulu tapi soalnya ada harapan walaupun perpal ada harapan ada harapan walaupun di tempat entah di poris atau di pondok ungu entah di Cimanggis dulu ya ya ada kisah seneng juga ada kisah sedih rokok sahabat satu batang bisa buat berlima orang satu kopi satu gelas bisa berlima orang jadi kebersamaan bersama walaupun makannya makan singkang rembus sama singkang ubi-ubi jalan ya dulu aku jalan itu di poris itu Pak Pak Mariono waktu zamannya Pak Mariono masih di sampai dikirim aqua galon terus ubi-ubi rebus ya buat hari kru yang semua perpal sore hiburannya main bola di terminal oh main bola di terminal berarti ada hiburan tapi waktu biliran udah poin udah mulai rame udah semangat semua udah semangat solidar solidaritas di jalan pun mentepin dulu gini satu berhenti ganti ban atau kenapa semuanya semua nah pengalaman yang paling berkesan dulu apa selama kayak misalnya harus budik lebaran gitu nih ya paling berkesan yang berkesan yang merasa bangga gitu loh lihat itu Wah gua seneng nih udah bisa begini ini ini misalnya udah ngantrin penumpang dari segi keramaian juga gimana ya kalau dulu harus mudikan udah ciri khas macet parah kita berpikir otak kita masuk pedang sama sopir baratnya kita cari informasi gimana ini jalan yang terbaik gimana kontek-kontekan kontekan berarti kita milih jalan tikus gimana cara kita penuh kita nyampe ketujuan lebih awal gitu nggak kenapa separang itu gila nyampe sana nyampe tujuan tak kutlarjo bisanya ya kalau kita suruh-suruh langsung semangat aja Oh itu balik lagi Iya berarti bongkar penumpang kutlarjo itu balik lagi Jakarta lagi kayak mobil tiktok kayak mobil tiktok sekarang ya kalau sekarang full tol trans Jawa biasanya yang tiktok-tiktok ya tapi kalau jalur kita kan jalur apa jalur biasa lho kutlarjo ke Bumen Haji Barang intinya jalur tengah lah selatan bagian tengah nah kalau misalnya tiktok itu berangkat misalnya pagi ya pagi kan nyampe sana kan langsung misalnya jam 5 pagi nih sampai kutlarjo itu balik lagi kalau misalnya ke Bogor itu nyampe Bogor lagi jumlah biasanya mas tergantung perjalanan mas foto tergantung perjalanan ya kalau lancar sore sudah sampai sore nah kalau sore nyampe posisi penumpang rame balik lagi lagi ya siap aja jam 12 malem pernah saya itu di pondok ungu kata teman udah agak sepi bagian sampai pondok ungu jam 12 malem itu penumpang masih geludak belum kebawa belum kebawa kita aja belum 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 sempet cuci muka udah lewat dirompati penumpang mobilnya langsung dinaikin penumpang waktu jahat tahun 2000 berapa itu 2009 atau 2010 waktu para parai macet itu kan penumpang sempet ada yang terlantar terlantar kedatangan mobil saya juga pernah sampai wates itu jam 9 siang langsung putar berbalik bawa penumpang dari yang dari atas berangkat lagi berangkat lagi jadi suatu kebanggaannya di situ ya kita bisa benar-benar membantu orang-orang yang pengen banget pulang kamu pengen mudik cepet sampai rumah jadi kita ngorban apa ya ngorban istirahat ya dan berarti kan kita gak ada istirahatnya dong waktunya gak ada waktu kan istirahat di jalan ya paling tidur-tidur di jalan kayak gimana sih kalau itu untuk kenaiknya posisi dulu masih super satu ya masa Iya satu super satu itu bener-bener balik lagi iya bulan kalau untuk sampai mas ah perasaan gimana nggak bisa mudik untuk para pemurutan itu nah kalau begitu perasaan kalau saya pribadi ya sambil pribadi kalau emang untungnya kan orang tua saya udah disini disini semua nih ya mungkin kalau yang saya pikirin misalnya orang tua saya ada di di kampung ya pasti sedih kita nggak bisa kumpulkan harusnya memang maaf-maafan sama orang tua silaturahmi sama keluarga tapi kok nggak bisa peluang terhalang sama begini sedangkan kita disini ngapain loh posisi Oke lah kita kerja di Jakarta tapi kan pas lebaran itu kan libur berarti kan kita nggak kemana-mana kan nggak kerja nggak apa itu di rumah ngapain itu pasti sedih loh ya itulah dampak efek dan kalau dipikir-pikir sekarang dilarang mudik sekarang dilarang mudik itu alasannya karena apa karena nggak boleh berkumpul berkerumunnya COVID kan sekarang nggak sekarang saya mau nyelas sedikit lah kalau emang COVID kan COVID itu dari sembilan apa 2019 ya kalau emang COVID kenapa setiap hari-hari lebaran hari raya ya apa aja yang hari ribur apa hari Natal hari apa itu dilarang tapi giliran hari biasa nah itu boleh pulang bebas nggak ada cegatan nggak ada cuma paling eh bawaan masker 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 gitu loh maksudnya yang saya heranin kok kenapa begitu ada kayak gini dilarang mudik dilarang pulang kan tiap hari juga tadinya waktu sepi bisa pulang ya sedangkan ya dilarangnya itu kan ada batasnya misalnya kayak nanti ini kan mulai tanggal 6 ya katanya kenapa harus dibatisin emangnya COVID itu ada waktunya nih lagi ganas-ganasnya COVID tanggal sekian nih COVIDnya lagi bubuk katanya kan gitu nanti bangunnya tanggal 6 bangunnya mau lebaran kalau dibikir-bikir sebenarnya kesitu ya cuman ya secara nalarnya nggak nggak efektif secara nalarnya kok kayak begitu anehnya disitu harusnya mah ini ya kerja semangat tanpa sambat ya tapi sekarang kerja semangat hati tetap sambat guys dan goreng gue sedihnya disitu nanti ya ya masa gue pengalaman apa mas yang paling berkesan mas di sumber alam iya sama di sumber alam itu apa ya ya nggak nggak dilupain lah ya berarti pokoknya pernah punya pengalaman yang paling perpal rokok satu batang buat rame-rame yakin pasti kenangan pasti saat kesedihan waktu perpal jalan dulu jadi pasti kalau kalau dibayangin dulu sedih tapi sekali jadi cerita jadi senang waktu perpal di pondong itu gimana ya ke keluarganya tuh gini saya aku itu mantap makan sama-sama di pecelele tapi kepala ayam kepalanya jangan dagingnya ya ya kepala ayahnya cerahan Aurya Banggolkoin katanya pakai hemat itu barang saya tahu itu pecelele nya di depan puluh iya soalnya pernah makan kayak gitu juga hahaha ini suka dukanya disitu memang yang dikolkoin itu belum yang diauri itu ya oh iya campur dari satu pengalamannya itu suka dukanya banyak sih yang bisa disebutin dari satu ya di samping suka duka tapi kan bisa buat kenangan selalu yang tak terlupakan iya maksud saya itu kenangan yang tak terlupakan itu apa nih yang paling berkesan itu tuh sama ada pihak ketiga hahaha ada pihak ketiga berarti dikalungi apa ompreng siap-siap kudungan ebel hahaha eh gue cangoknya tinggi lontang ya hahaha berarti di tempat kemarin dia nggak dapet deh nggak dapet siap ketiga kalau di seberang paling gampang di seberang ya pak udah komen dulu hahaha hahaha buat buat selamanya memperbaiki diri tuh Wah bikin Go testified akhir minimal nge-point habis ini udah nggak dikasih jawab armshet jahpat ken largo game mas awani bakmin belum loh mas saya nanya yang paling berkesan ya yang paling berkesan jahang ya dos하는 sigur banyak dari perjalanannya itu yang dari matanya dari setutnya, kayak ibarat kata sekarang tiktok gitu lho mobil tiktok gitunya tapi sekarang ini gak ada kayak gini? apalagi kalau pas supir ngantuk-ngantuknya pentung pake aqua oh iya, woi dulu cuma supir satu kan ya? maksudnya walaupun mentung bukan berarti mentung kita bukan kekerasan ngingetin, eh ngantuk, eh ngantuk gitu ya, suka-sukanya seperti itulah tapi kan ya berkesannya penumpang itu menunggu mobil, bukan mobil menunggu penumpang ya, bedanya ya disitu kan kalau ya waktu dulu penumpang menunggu mobil nah sekarang malam mobilnya sedikit cerita lah seperti itu berarti kalau dibandingin enak sekarang atau enak dulu, berarti masih enak dulu ya? ya, kalau dulu emang lebih-lebih enak lah untuk prioritas penumpang itu masih ada gitu sarannya untuk kedepannya gimana nih mas? udah harapannya itu loh, mari kita bareng-bareng bangun lah kalau emang mau sumber alam itu berbangkit lagi gitu aja udah mantep, mantep, mantep mantep mas iblik gimana gitu ya? harapannya kayak gimana? ya iya iya ibaratnya saya pertama di mobilan dari nol ya di sumber sampai sekarang ibaratnya bertahan udah bisa nyupir di kanan lah ya di sumber jadi ya tetap harapannya sumber alam ya tetap bisa bangkit tetap nyaman di sumber alam tapi kan? misalnya Allah tetap bisa bertahan kalau dipikirkan bisa aja pindah tempat lainnya belum kepikiran sih iya maksudnya kalau dipikirkan bisa aja pindah tempat lainnya tapi belum ada kepikiran? oh berarti masih nyaman nih sama sama Mas Wayu nih ya ini saya lihat pernah ada di VW lain loh tapi akhirnya balik lagi-balik lagi deh dia memang rumahnya di sumber alam ya iya ibarat kan dari segi jarak tempuh juga berpengaruh juga sih kapan sih jauh-jauh kan gitu oh kebetulan perlu dekat rumah ya Mas ya? iya maksudnya paling dalam hitungan menit lah terus yang kedua di PO sana sini sana sini juga sama intinya kurang lebih kurang lebih ibaratnya sama lah pokoknya intinya ya sama Sawang-Sinawang Mas Teguh sama juga Mas gimana gimana? harapannya semoga kedepannya akan lebih baik menjadi anak transportasi yang banyak dicintai masyarakat amin mantap dan ternyata lebih betah ke sumber alam ya? insya Allah balik lagi ke sumber alam kan sekarang? hehehe kembarinya Mas Teguh dulu membatang lupus ya Mas ya? iya yang 39 BR sekarang mobilnya kemana Mas? ada masih jalan Mas? masih pendung oh iya iya yang kenalnya Mas Rohyidin Mas Rohyidin ya sebetulnya Pak Ari itu Pak Ari itu Pak Ari atau Pak Ari atau Pak Tonari? Tonari oh Tonari eh berhubung berangkat cukup sekian ngobrol-ngobrol dari saya dan grup-grup Dodo DL di sini kita gak ada maksud menjelek-jelekkan siapapun gak ada maksud ya membanding-bandingkan dengan bewa manapun kita cuma sharing-sharing aja ya? tetap semangat kok tetap semangat kok buat sumber alam salas pal 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 yang penting orang kencot oke cukup sekian obrolan singkat dari saya bersama perudododel next mungkin ada obrolan dengan lain atau mungkin kembali lagi kita ngobrol lagi kalau ada waktu yang tepat oke kami memang beda intinya kami memang beda oke oke cukup sekian konten apa ya ngobrol bareng dari saya dan kurudododel jangan lupa like comment dan subscribe bye